Terima kasih. Terima kasih. Dengan catatan total kasus sebanyak 30,2 juta jiwa dan angka kematian sebanyak 946 ribu. Banyak sekali dampak yang dirasakan oleh umat manusia. Terima kasih. Sedikitnya 700 karyawan atau sekitar 15 persen karyawan secara global rencananya akan diberhentikan kerja sebagai... pendidikan yang terganggu, hingga perasaan cemas dan sedih yang berlebihan. Tak sedikit pula orang-orang yang sulit merasa bahagia selama pandemi berlangsung. Walau sebenarnya selalu ada sepercik kebahagiaan yang patut disyukuri setiap harinya. Halo, nama saya Dwi Kirvan Saputra. Saya sekarang berkuliah di jurusan penyiaran multimedia, vokasi Universitas Indonesia. Umur saya sekarang 21 tahun. Nama aku Rahmanda Nabila Prayoga, biasa dipanggil manda. Usia aku sekarang 20 tahun dan berstatus sebagai mahasisri prodi penyiaran multimedia, Universitas Indonesia, angkatan 2018. Nama aku Nabila Putri Asri, biasanya dipanggil Lala. Aku mahasiswa penyiaran multimedia 2018, yang sekarang umurnya udah 18 tahun. Perasaan selama pandemi dan dipaksa untuk stay di rumah sih... bosan ya. Takut karena waktu itu COVID akhirnya masuk ke Indonesia. setelah beberapa bulan kita bebas COVID, tapi ternyata kita terjangkit juga. Dik, terus dikit-dikit cuci tangan, bawa hand sanitizer mulu, pakai masker. Pokoknya segala arahan yang diikutin sama pemerintah itu bener-bener dilakuin terus-terusan sama aku, sama keluarga. Mungkin untuk minggu-minggu pertamanya, awal-awal sih senang awalnya, karena akhirnya bisa kerja dari rumah, bisa mobile, nggak harus ke kampus, nggak harus bangun pagi, dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama kangen sama teman-teman. Dan juga sedih karena makin ke sini makin banyak korban jiwa, dan juga makin banyak orang yang terinfeksi. Habis sedih juga kesel sih, karena walaupun udah banyak banget yang terinfeksi COVID, dan juga udah kelihatan banget banyak korban jiwanya, masih banyak banget warga Indonesia yang menyepelekan penyakit ini. Hal yang bikin sedikit ada rasa kebahagiaan selama pandemi sih, bisa kumpul bareng sama orang tua sih. Karena pandemi ini, karena kita semua work from home, jadi saya banyak kesempatan untuk bantuin orang tua, misalnya bantuin mama cuci piring, bantuin mama masak, dan juga bantuin ayah bikin video untuk beliau melukis. Dan juga banyak sih yang bisa digali dalam potensi diri sendiri selama di rumah, misalnya saya jadi punya lebih banyak waktu untuk belajar editing, rasanya lebih banyak waktu luang untuk mengeksplorasi apa yang saya suka gitu. Hal-hal kecil sih, kayak jadi punya banyak waktu luang untuk diri sendiri dan juga keluarga. Kalau untuk diri sendiri tentu aja karena sebelumnya aku tuh termasuk orang yang cukup sibuk di kampus, biasanya abis kuliah nggak langsung pulang, tapi kuliah rapat-kuliah rapat alias kura-kura. Jadi, waktu untuk diri sendirinya sangat minim. Nah, selama pandemi ini jadi banyak waktu untuk diri sendiri alias me time gitu ya. Dan untuk keluarga juga sama, karena basically orang tuaku juga dua-duanya kerja, adik-adik juga dua-duanya sibuk sekolah, jadi jarang ketemu. Itu juga kalau misalkan ketemu di rumah weekday, pada malam hari dan juga udah pada tidur biasanya gitu. Lebih sering makan masakan rumah. Jadi, semenjak pandemi lebih sering nyicip-nyicip masakan rumah. Jadi, terobatilah kangennya selama ini yang udah jarang makan masakan rumah. Saya pulang ke rumah, aku bisa ketemu sama keluarga, aku bisa ngumpul-ngumpul sama keluarga. Kalau sebelumnya, aku pulang karena liburan semester doang, kali ini aku pulangnya lebih awal. Ya, walaupun sedih, nggak ketemu teman-teman. Banyak rencana-rencana yang harus dibatalkan, tapi ada sisi positifnya juga. Biasanya sih, aku suka main-main sama adik. Jadi, aku punya adik, dia masih SD, masih kecil, terus karena dia yang paling kecil di keluarga ini, jadi dia suka aja gitu, main-main bareng, musil-musilin dia, kadang nemenin dia belajar, nemenin dia jajan. Pokoknya yang bikin aku senang itu juga termasuk main-main sama dia. Harapan untuk Indonesia, semoga bisa pandemi ini cepat berlalu, kita semua bisa kembali beraktifitas seperti semula, dan para tenaga medis semoga tetap semangat dalam berjuang di garis depan untuk membantu teman-teman kita yang sedang menaruh dengan COVID-19 ini. Harap warga Indonesia makin banyak yang aware dengan bahaya COVID, karena jujur aja makin banyak korban jiwa yang berjatuhan dan korban-korban yang terinfeksi, ya harapannya lebih aware aja sih, lebih sadar, kalau misalkan kalian tuh mematuhi protokol kesehatan, bukan cuma buat diri kalian sendiri, tapi juga buat semuanya, buat orang lain, buat keluarga kalian, teman kalian, dan semua warga Indonesia gitu sih. Semoga teman-teman yang nonton ini, kita yang berada di rumah, atau kita yang masih dianjurkan berada di rumah, sebaiknya di rumah aja. Atau kalau mau keluar, diikutin protokolnya yang baik. Semoga yang di luar sana stay strong, and stay safe, and don't forget to be happy. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax